Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Industri mobil listrik dari Cina bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga dapat dianggap sebagai kudat roya dalam upaya mengalahkan hegemoni barat. Bagi yang belum memahami, mungkin bisnis mobil listrik ini hanya terlihat sebagai sebuah kendaraan transportasi biasa yang ingin beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar ramah lingkungan saja. Namun faktanya tidak sesederhana itu. Jika kita mengamati lebih dalam tentang mobil listrik, kita akan menemukan berbagai kecanggihan di dalamnya yang bukan lagi hal yang tabu. Mobil listrik saat ini telah dilengkapi dengan kecerdasan buatan, membuat pengoperasiannya menjadi lebih mudah dan otomatis dalam banyak hal seperti parkir otomatis, membuka pintu otomatis dengan pengenalan wajah, dan fitur thermal otomatis. Bahkan konsep self-driving juga mulai berkembang, semua berkat kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini berasal dari chip yang tertanam pada mobil tersebut. Saat ini, China adalah produsen chip terbesar di dunia dengan 140 pabrik semikonduktor. Bahkan, perusahaan smartphone terkemuka asal China, Huawei Technologies, bersama dengan salah satu produsen chip terkenal, yaitu SMIC, telah meluncurkan chip ukuran 7 nanometer, yang mengancam industri otomotif yang bergantung pada kecerdasan buatan mereka. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika kabur, jaringan saraf tiruan dan robotika. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara dan wajah. Hal-hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer rumah dan video game. Kecerdasan buatan ini bukan hanya ingin mengerti apa itu sistem kecerdasan, tetapi juga mengkonstruksinya. Perusahaan raksasa Amerika seperti Intel, Apple, Nvidia, dan AMD juga terancam, karena Cina berencana meluncurkan chip berukuran 2 nanometer pada tahun 2025. Ini menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di Amerika, hingga mereka berupaya mengembargo chip Cina. Kabar baiknya adalah bahan baku semikonduktor ini sangat melimpah di Indonesia, seperti galium, germanium, dan silikon. Cina menjadi produsen terbesar galium dan germanium, dan Indonesia memiliki cadangan besar bahan baku tersebut. Begitu pula dengan silikon, yang melimpah di Indonesia dan digunakan dalam berbagai industri, termasuk mobil listrik. Melihat potensi ini, Indonesia bisa menjadi pusat industri semikonduktor di Asia. Dengan mengurangi ekspor bahan baku dan mendorong hilirisasi industri, seperti yang dilakukan pada nikel, Indonesia bisa menarik investasi dari Cina dan negara lain untuk membangun pabrik semikonduktor di dalam negeri. Langkah ini bisa membawa Indonesia menjadi pemain utama di industri semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik, karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain. Semikonduktor memiliki berbagai kegunaan yang penting dalam banyak aspek kehidupan modern. Berikut adalah beberapa kegunaan utama semikonduktor. Untuk pembuatan komponen elektronik, semikonduktor digunakan dalam pembuatan dioda, transistor, yang merupakan dasar dari hampir semua perangkat elektronik, termasuk komputer, smartphone, dan peralatan rumah tangga. Semikonduktor adalah bahan dasar untuk membuat CPU, GPU, dan berbagai jenis memori yang digunakan dalam komputer dan perangkat mobile. Semikonduktor digunakan dalam pembuatan panel surya yang mengubah energi matahari menjadi listrik. Untuk pembuatan peralatan medis, semikonduktor digunakan dalam perangkat medis seperti mesin MRI, pemindai CT, dan perangkat lain yang membutuhkan komponen elektronik presisi tinggi. Semikonduktor adalah inti dari perangkat komunikasi seperti router, modem, dan perangkat jaringan lainnya yang mendukung internet dan telekomunikasi. Semikonduktor digunakan dalam berbagai sistem elektronik kendaraan modern, termasuk sistem infotainment, kontrol mesin, dan fitur keselamatan seperti ABS, anti-lock-breaking system, dan airbag. Semikonduktor digunakan dalam berbagai sensor, termasuk sensor suhu, tekanan, cahaya, dan sensor gas, yang banyak digunakan dalam aplikasi industri dan konsumen. Penggunaan semikonduktor terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan permintaan akan perangkat yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih efisien. Pemerintah telah menyadari hal ini, dan mulai Juni tahun 2023, mereka akan melarang ekspor biji boksit dan mendorong pengolahan bahan baku semikonduktor di dalam negeri. Dengan potensi bahan baku yang melimpah dan kebijakan yang mendukung, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri semikonduktor. Ini hanya sebagian kecil dari potensi mobil listrik dan industri semikonduktor di Indonesia. Masih banyak hal yang bisa kita bahas lebih dalam. Sementara itu, germanium adalah unsur kimia yang dapat ditemukan dalam jumlah kecil di beberapa biji dan bahan berbasis karbon. Biji germanium ini sangat langka, dan sebagian besar germanium merupakan produk sampingan dari produksi sengdan. Batu bara, menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2021, Indonesia tercatat memiliki 2,3 juta ton cadangan seng, sementara menurut data buku neraca kebutuhan dan ketersediaan barang dan jasa teknologi 2020 dari Kementerian ESDM, jumlah cadangan biji boksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4 persen dari cadangan global, yang mencapai 30,39 miliar ton. Ternyata asal bahan baku untuk chip buatan Cina ini cukup mengejutkan. Mengutip data statistik dari Badan Pusat Statistik, volume ekspor biji boksit Indonesia pada tahun 2022 mencapai 17,84 juta ton, dan tujuan ekspornya 100 persen ke Cina, menghasilkan devisa senilai $623 juta AS pada tahun tersebut. Selain bahan baku tersebut, terdapat juga jenis semikonduktor yang menggunakan bahan baku lain, yaitu silikon. Beruntungnya, di Indonesia juga melimpah bahan baku tersebut. Silikon biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk elektronik otomotif, serta wafer silikon untuk industri fotovoltaik seperti panel surya, layar LCD, dan juga umum digunakan dalam pembuatan transistor. Bahan baku silikon sendiri terbuat dari silika, yang merupakan elemen alami bumi yang banyak ditemukan di pasir jenis silika. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki sumber daya pasir kuarsa hingga 2,1 miliar ton dan cadangan sebesar 330 juta ton. Sejak ekspor pasir kuarsa dibuka pada tahun 2020, hanya dalam waktu tiga tahun, Indonesia berhasil menempati posisi teratas sebagai eksportir pasir kuarsa terbesar di dunia, menggeser Australia, Kamboja, dan Pakistan. Bahwa ekspor pasir kuarsa yang dilakukan Indonesia juga 100% dikirim ke China. Banyak orang mungkin berpikir bahwa mitra dagang utama China adalah Amerika karena kita sering mendengar pertikaian antara kedua negara tersebut. Namun, faktanya saat ini ASEAN masih menjadi mitra dagang terbesar untuk China. Dalam tujuh bulan pertama tahun 2023, perdagangan Tiongkok dengan negara-negara sepanjang Belt and Road mencapai 8 triliun yen, meningkat 7,4 persen dan menyumbang 34,2 persen dari total nilai perdagangan Tiongkok di seluruh dunia. Mengutip dari Data Trading Economics, ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 53,78 miliar dolar AS pada tahun 2022, dibandingkan dengan Vietnam yang hanya memiliki total nilai ekspor ke China sebesar 8,54 miliar dolar AS pada tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, China sangat ingin meruntuhkan hegemoni barat, dan itu membutuhkan suplai yang baik. Jadi, jika Indonesia ingin mengembangkan industri semikonduktor di dalam negeri, tidak perlu usaha yang terlalu besar. Cukup dengan melakukan pembatasan ekspor atau hilirisasi. Seperti yang dilakukan pada nikel saja. Jika negara-negara lain berusaha mati-matian mencari investor, maka Indonesia cukup melarang ekspor komoditas yang saat ini menjadi bahan baku utama produk-produk unggulan China. Dengan demikian, secara otomatis China akan berinvestasi di Indonesia dan membangun pabrik semikonduktor seperti smelter-smelter nikel yang ada saat ini. Mayoritas smelter nikel di Indonesia berasal dari China, dan tidak menutup kemungkinan investor dari negara lain juga ikut berinvestasi untuk membangun pabrik chip dan semikonduktor di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jerman, dan Perancis pada nikel. Pemerintah sudah mulai membahas pelarangan ekspor bauksit, seng, dan pasir kuarsa pada bulan Juli lalu, karena industri semikonduktor tidak akan bisa hidup tanpa ketiga bahan baku tersebut. Mulai Juni tahun 2023, pemerintah akan memperlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pemolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Ini hanya membahas tentang chip atau semikonduktor, padahal masih banyak komponen lain di mobil listrik yang bahan bakunya ada di Indonesia. Bahkan, Indonesia menjadi pemilik cadangan dan produsen terbesar di dunia saat ini. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.